Sebentar itu pemirsa satu bulan menjelang pemungutan suara colom presiden nomor urudua Prabowo Subianto lakukan giat kampanye di dua provinsi yang berbeda yakni Sumatera Utara dan juga Batam Kepulauan Riau. Agenda kampanye Prabowo hari ini diawali dengan menghadiri acara konsolidasi Partai Koalisi Indonesia Maju atau KIM Sesumatera Utara serta relawan digor serbaguna pancing medan Sumatera Barat. Kedatangan Prabowo disambut antusias para pendukungnya. Dalam orasi politiknya Prabowo menyatakan apresiasinya atas dukungan dari masyarakat Sumatera Utara. Ia pun memastikan masyarakat pasti memilih pemimpin yang dapat dipercaya baik dari kata-kata maupun tindakannya. Saya yakin dan percaya rakyat Indonesia tidak mau pemimpin yang tukang omon-omon-omon saja. Saya percaya rakyat Indonesia menghendaki pemimpin yang jujur, yang lurus. Pemimpin yang satu kata sesuai dengan perbuatannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.